hai 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 oke kali ini bahas apa kita mau bahas helm yang cuma dipajang dan naroknya itu sembarangan Bang nah kira-kira apa yang bakal terjadi oleh helm itu oke biar nggak bosen ya bahas unboxing mulu ya review mulu komper mulu kita bincang-bincang santai ya isai bahas gimana yang terjadi kalau helm kalian digeletakin aja dan nggak pernah dipakai ya apakah yang terjadi biasanya yang paling umum itu terjadi di busanya bisa kalau misalkan busa helmnya tuh ada kulitnya ini ada nggak ya koni ada nih kulit-kulit gini ya kita kalau misalkan kalian naruhnya sembarangan terkena imbana ya udara yang lembab ataupun bahkan makna sinar matahari langsung ngelupas nah itu bisa ngelupas-ngelupas getes-getes tuh apalagi bagian kulit sensitif betul-betul-betul terus kalau misalkan ruangannya misalkan kayak gudang lah gitu atau di atas lemari itu nah ntar ada yang bersarang disitu ada makanya ada baiknya kalian simpen helm kalian di tempat yang apa ya ibaratnya yang kering lah jangan lembab jangan terkena sinar matahari langsung yang kering dan kalau bisa misalkan helmnya kalian emang rencana lama nggak kalian pakai busanya tuh dipisahin dicopot simpen di satu plastik khusus yang rapet biar nggak ada bakteri-bakteri yang menempel nah apa sih namanya plastik zipper ya plastik zipper tuh ya plastik zipper biar kedap udara dan tidak ada bakteri yang menempel di busa kenapa kenapa bakteri itu bikin bau gitu sama kayak badan kan kalau lama nggak mandi kalian banyak kuman kutu jamur kan jadi bau tuh apalagi di bahan kain begini itu makanya ada baiknya kalau misalkan udah rencana lama nggak dipakai pisahin busanya taruh di plastik zipper gitu yang rapet atau ya plastik lah pokoknya diiket rapet jangan sampai ada udara masuk ataupun bakteri terus bagian bagian apa ya bagian batoknya sih sebenarnya bisa bisa juga sih lebih ke umurnya umurnya jadi helm tuh ada umurnya kurang lebih paling umum biasanya ya 7 tahun sampai 10 tahun kurang lebih jadi kalau misalkan udah lewat masa umurnya atau dia udah kadaluarsa Yes secara batok masih lebih bagus tapi sterofoam di dalamnya tuh nanti jadi keras secara penampilan mau bagus tapi nampilannya iya biasa aja biasa aja sih tapi di dalamnya nih ini IPS nya nih sterofoam di dalam justru yang fatal Iya kalau misalkan udah kadaluarsa begitu Amit Amit terjadi crash nanti malah jadi nggak bisa ngelindungin kepala secara sempurna malah bikin kepala cedera kalau nggak salah tuh kalau udah udah tahu helm kadaluarsa itu IPS nya keras kok misalnya kayak sterofoam keseringan kena air itu gimana jadi keras gitu ya pernah lihat kan pernah nah iya tuh kayak gitu itu tanda-tandanya udah mulai mau basi atau udah kadang keluar satu tanda-tanda tuh artinya beli baru itu nggak bisa dibenerin guys sini lu nyari sterofoam yang jual dimana sterofoam helm itu dia harus beli baru mau tidak mau artinya udah mau ada luar sa itu koleksi aja tapi yang bener gitu ngawatnya nah ngomong-ngomong ngerawat gimana caranya ngerawat helm yang cuma mau dipajang tapi ngerawatnya bener gitu nggak yang ambra dulu oh gimana caranya kalau tadi kan busa ya kayak gitu caranya kalau secara batok gua sih rekomendasiin kalian taruh di satu lemari yang bener-bener kering nggak ada kelembapan ataupun kena sinar matahari langsung jadi kalian siapin aja satu lemari tuh ya lemari khusus lah bisa dibuang lemari helm lah nah itu maksudnya tuh di tempat yang tertutup rapet dan yaitu jangan sampai kena sinar matahari ya langsung jangan sampai udaranya lembab di dalam lemar itu ada juga sih bisa pakai caranya silikajel tau nggak silikajel yang biasa tuh yang kalau di alat elektronik atau di kalau lu beli barang barulah ada silikajelnya di dalam dus pernah lihatnya silikajel atau nggak yang nggak boleh dimakan tuh oh kerecek 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 ya 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 masih inget ya kalau tinggal nggak jangan silika gel silika gel gue udah lupa tragedia dia ingat silika gel dia masih ingat yang gue ketenang di pipi gue dia masih ingat dia pakai itu caranya Itu berguna biar ngejaga kelembapan di dalam lemari itu Tapi, jangan naruh silika gel di dalam helmnya Misalkan, ini kan helmnya kita taruh nih Jangan taruh di dalam atau di bagian bawah helmnya Kenapa? Itu memperpendek umur dari helm tersebut Kok bisa? Karena udara-udara yang ada di dalam helm Nanti jadi keserap ke silika gel itu Nah, nantinya EPS atau stereofoam di dalamnya Itu jadi mengeras Malah jadi getes Jadi, umurnya lebih pendek Kada luar saya jadi lebih cepat Makanya, kalau disimpan di lemari Silika gelnya cukup taruh di sekitarnya aja Jangan taruh di bawah helm atau di bagian dalam helmnya Terus, kalau misalkan ruangan yang kayak kita nih Dia kan ber-AC itu maru Terbuka gini ya Hmm, lumayan ngaru sih Kan ini udara lembab nih soalnya AC kan lumayan Nanti AC juga ngaru Kipas pun ngaru Kipas, ya ngaru Hexos Hexos kan mau mandi Mau maaf nih Aduh, mana ya? Gimana ya? Halo Oke, oke Kurang lebih cara nyimpennya Siapinlah satu lemari khusus Jangan taruh di tempat terbuka lah Kayak gitu Kan selain debu juga kan Ya, siapa tau Ada kucing kalian gitu Naik-naik ke atas lemari Dikencingin kan? Gak lucu tuh Berarti harus 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 terbuka Tengok juga gak sih? Itu dia Jangan didiamin doang Jangan naruh sembarangan guys Taruh lah di dalam lemari Kalau bisa Gitu Nah, kalau misalkan Helm yang tadi Yang udah kita pajang doang Gak dipake Mau kita pake lagi Itu apa yang harus kita perhatiin? Nah, ada kasus nih Kasus Apa tuh? Kalau gak salah Aduh, gue lupa nih Tragede Pokoknya gue yang inget Yang di Australia Terus sisanya dimana Kalau gak salah di Cina Atau di Indah Negara mana Jadi ada kasus Gimana? Dia tuh naruh helm sembarangan Di tempat terbuka Itu Ya, kurang lebih Dia tinggal berapa minggu lah Atau berapa hari Pengen dipake lagi Oh, belum Gak nyampe sebulan Merti ya Ya, kurang lebih lah Jadi gue lupa Pokoknya lama gak dipake lah Intinya Itu pas dia lagi jalan Helmnya dipake Dia ngerasa ada yang jalan Di atas kepalanya Apa itu? Dia panik Terus? Lepi pinggir jalan Helm dia buka Set aja Dia nyari Sumbernya dari mana Kok ada yang belitik Di kepala gue Ternyata ada laba-laba Laba-laba kaki panjang Laba-laba kaki panjang Kayak dipuncak-puncak Nah, itu Yang kayak gitu Itu Ada di helmnya dia Itu dia langsung panik Langsung dia keluarin Laba-laba tuh Dari helmnya Sambil cari-cari Ini ada anak-anaknya lagi Siapa tau kan Nah, itu tuh Perhatiin itu tuh Terutama di busa-busa dalem Ini Kalau busa begini Kan banyak tempat tersembunyi Iya, bener Serangga tuh Serangga kan sepeng Tempat-tempat begini Apalagi kalau misalkan Lo simpen di tempat terbuka Pasti kan jadi lembab Makin seneng lagi Serangga Kalau nggak salah Ini dialamin Sama orang di Australia Bikers Itu Laba-labanya Kalau nggak salah Ngumpetnya tuh Di bagian selah-selah kuping Sini nih Bawang kuping Ngumpetnya Makanya dia ngerasa Kayak glitik-glitik gitu Untungnya Tapi laba-labanya sih Ukurannya gede Jadi nggak masuk Kuping Bener-bener Seukuran tangan Aduh, kalau ini Gue nggak ada fotonya sih Kalau ini Cuman gue baca artikelnya Rame Di mana-mana tuh Nah itu loh Perhatiin Bagian-bagian di busa dalam sih Terutama Terus ada lagi kasus lagi Apalagi Kalau yang ini Kalau nggak salah Di negara mana ya pokoknya Sama kasus ya Dia ngumpetnya Di bagian kuping sini juga Di bagian kuping dalam Kalau yang ini Kelabang Serius Kelabang gede Ngumpet Kelabang tanah yang ukurannya Sejempol yang gede Kelabang itu bisa masuk kuping ya Iya yang warnanya merah Nah ini Fotonya kayak gini Ini kelabang merah Ngumpet di selaku Kuping sini Itu gelupa Di negara mana tuh kasusnya Itu Gara-gara disimpen Sembarangan juga Dan nggak dicek dulu Bagian-bagian detail Di dalam busanya Apalagi kalau helm Lama nggak dipakai Terus Satu lagi Ini kasus Banyak ternyata kasusnya ya Satu lagi nih Kalau ini sebenarnya Binatangnya Udah mati sih Cuman tetap aja Ada penghuni Nah Kalau yang satu lagi Ini dialamin Sama salah satu Tempat service helm Jadi dia biasa Ngerjain untuk Pembersihan helm Secara mendetail Luar dalam Dia salah satu Pokoknya udah ternama lah Pokoknya dia Kalang-kalang Anak helm Dia lagi bersihin helm Customernya Pas lagi buka Busanya Itu di stereofoamnya Ada cicak mati Ada bangke cicak Ini fotonya Itu udah berupa Bangke Udah tulang Berarti kan itu Udah berapa tahun Nah itu Makanya waktu dia nyuci Dia bilang Kayak ada bau-bau Bau gimana gitu Kayak bau mayat Bau bangke Apalagi bangke cicak Sudah tau sendiri Baunya gimana Nah itu Itu Namanya bangke Pasti bau Nah itu dia Makanya Perhatiin hal-hal itu Berarti tempat favoritnya Bagian kuping Bagian kuping Pokoknya dibusa-busa Dalam Itu harus kalian perhatiin Yang ada selasal aja guys Itu dia Apalagi kalau kalian Ngaruh helm kalian Di tempat sembarangan Jangan sampai udah jalan Malah kayak Dialamin yang orang Australia Di gelitik-gelitik kepalanya Wah laba-laba yang kaki panjang Itu mending ya Untuk kalau misalkan Seukuran laba-laba Kayak cacing Lintah kan bisa masuk ke kuping Nah itu dia Apalagi kecoa Apalagi kalau cacau-cacau Nah itu kan Jangan-jangan Makanya jangan taruh helm Sembarangan Jangan taruh di tempat lembab Dan perhatiin juga Kalau helm lama Nggak dipakai Perhatiin hal-hal tersebut Terutama di bagian dalamnya Kalian bongkarin dulu deh Pokoknya mau semales apapun Bongkar aja dulu Daripada masuk kuping Kan Dan itu tadi yang gue ceritain Itu bener-bener kisah Kejadian nyata Baikers Yang mereka alamin Waktu memakai helm Nggak Beneran Gue pernah baca artikel Dah kurang lebih Itu dia Ya gitu lah salannya Rawatlah helm kalian Intinya Gitu Sering-sering ditengok lah Kalau misalkan mau di koleksi Yang jadi mindo akasih Ya nggak sih Titik ya Jangan taruh tempat terbuka lah Misalnya binatang kan Nggak tahu kita kan Apalagi binatang kecil Begitu serangga Oke Gue jadi gue bayarin Gue mau bayarin Aduh Oke Jadi segitu aja bang Radit Oke Gimana guys Lebih ke Berarti ini video tips ya Iya Tips cara nyimpen helm Cara ngerawatnya Gimana Kalau misalkan lama Ngeri dipakai Terus apa aja yang harus diperhatiin Kalau lama nggak dipakai Dan mau dipakai lagi Berarti nggak boleh menyepelekan hal kecil Itu Itu dia Oke Semoga bermanfaat infonya Terima kasih bang Radit Dan makasih Kalian-kalian yang punya Berpengalaman seperti Dua Dua Bercerita ya Ke dunia Oke Oke guys Jadi segitu aja Kita yang berdua Semoga bermanfaat Dan kalau misalkan kalian mau beli helm Jangan lupa ke jagoan helm Kita punya store baru Dan mungkin sebelum video ini tampil Udah ada video store tour Yoi Jagoan helm yang baru Yang terlasan Tetap sama Di Masih sederetan Ruko Arkadia Ruko Arkadia yang gue gampang lupa Geser dikit doang Ruko Arkadia Dan gelas Bekasi Selatan Cuma geser beberapa kiosk Dari kiosk yang Sebelumnya Kalo enggak Cek aja Linknya udah ada Di description box Oke Sekian dari gue Dan Bang Dedet Bye-bye Bye-bye Bye-bye